Ada yang manis, tetapi bukan gula dan bukan juga madu. Maksim Keluna Maya Vibes manis luna Maksim mengandung vitamin bahagia yang bisa menyehatkan warganet yang mengaguminya. Manisnya bagaikan manis alami madu, bukan manis gula pasir ya. Sehingga ketika terasa manis, bahkan membuat kuat rasa cinta dan romansanya. Kabel gemesin luna Maya dan Maksim tidak kalah manisnya dengan gula dan madu juga lho. Sekian waktu menjalani LDR. Hubungan jarak jauh di mana masing-masing tengah menjalani aktivitasnya dengan jarak tempat yang berbeda saat itu. Hal ini membuat pertemuan keduanya ketika bersama lagi, terasa semakin berharga dan romantis. Fans yang rindu kebersamaan luna Maya dan Maksim seakan disuguhi minuman menegarkan ketika kehausan di padang yang tandus. Hal ini bisa kita lihat ketika sahabat-sahabatnya luna Maya seperti Ayu Dewi, Mirian, Angia Aitem memposting foto-foto manis luna Maya dan Maksim. Mungkin couple romantis ini untuk beberapa waktu ini tidak terlalu sering memperlihatkan keromantisan mereka di publik. Namun, kerinduan masih bisa terobati karena seringkali keromantisan dan gemesinnya mereka berdua terlihat di postingan sahabat-sahabatnya. Sehingga ini bisa disebutkan bahwa asupan vitamin dari pasangan gemesin ini masih bisa tercukupi dari sumber-sumber vitamin sahabat-sahabat baiknya. Tidak dari keduanya pun sahabat-sahabat terdekatnya banyak memberikan bocoran halus. Kalau luna Maya dan Maksim makin beserah saja. Dari beberapa visual foto luna Maya tampak semakin terlihat fresh, segar, dan terlihat lebih mudah. Ketika luna Maya tampil dengan model rambut berponi, luna Maya terlihat semakin fresh, mudah, cantik, dan enerjik. Gak kalah juga, bahkan Maksim pun nampak terlihat lebih berisi dan segar. Selain tampannya yang tetap membahana. Tingkah lucu pasangan ini seringkali membuat warganet tergocek kemas melihatnya. Banyak banget yang sayang sama luna Maya. Sehingga bisa dimaklumi ketika sahabat terdekatnya ibu ketua Ayu Dewi memposting sebuah video yang memperlihatkan keromantisan luna Maya dan Maksim. Banyak warganet yang berterima kasih kepada ibu ketua Ayu Dewi yang telah mengabarkan kebersamaan luna Maksim. Dan menjadi happy bahagia karena telah tulus jagain kapal ini tetap terlihat indah dan uwu. Ngabarkan bahwa romantisnya luna Maya dan Maksim baik-baik saja malah makin bertambah. Support sistem luna Maya seakan full dengan orang-orang baik, sirkel yang hebat, yang selalu mendukung satu sama lain. Ini bisa dilihat ketika Luna menghadiri acara santap makanan istimewa di Hongdae Grill bersama sahabat-sahabatnya. Terlihat bahagia di antara sirkel yang hangat dan saling support adalah sesuatu banget kan? Terlebih bagi kapal luna Maksim. Dan terjadi lagi, kebersamaan terubu dari kapal manis luna Maya dan Maksim terjadi ketika mereka berdua tampil bersama saling support di live streamingnya Shopee dan TikTok. Mereka berdua tampil bukan hanya sekedar memperlihatkan kromantisan saling sayang-sayangan doang. Lebih dari itu, mereka berdua menjadi pasangan dewasa yang saling support pekerjaan masing-masing. Ya tentunya ini demi masa depan mereka berdua yang dibangun bersama. Keromantisan yang lebih bermakta dan berwarna. Namun, cukup menjadikan mereka pasangan terindah yang bisa menyebarkan hawa cinta bahagia dan harapan. Doa terbaik buat luna Maksim. Semoga segala doa dan harapan baiknya segera dikabulkan Allah SWT. Luna Maksim. Yobisayo. Terima kasih telah menonton!